Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Baris Informasi. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana cara merubah URL Custom di channel Youtube kita. Dengan kita merubah URL Custom, otomatis tampilan URL Custom kita akan semakin menarik dan mudah untuk kita ingat. Dengan demikian, akan mempermudah kita dalam membagikannya ke teman-teman kita seperti group, social media, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka jumlah subscriber kita otomatis akan semakin bertambah. Baiklah, untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, disini akan saya tunjukkan terlebih dahulu untuk URL standar ataupun URL channel Youtube saya sebelum dirubah. Dan nanti akan kita bandingkan setelah dirubah. Nah, untuk tampilan URL standar ataupun URL yang belum dirubah adalah tampilannya seperti ini. Dan nanti akan kita ubah sesuai dengan apa yang akan kita buat. Baiklah, untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, langsung saja teman-teman buka aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah terbuka di bagian Google Chrome, langsung saja teman-teman tulis ataupun masuk ke Youtube Studio. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman juga telah mengaktifkan situs desktop di tampilan Google Chrome-nya. Agar tampilannya nanti sama dengan tampilan PC ataupun laptop. Kemudian setelah masuk di tampilan seperti ini, langsung saja ke bagian login. Agar kita diarahkan ke tampilan Youtube versi web. Selanjutnya, jika kita telah berada di tampilan dashboard channel seperti ini, langsung saja kita ke bagian sebelah kiri. Dan kita cari bagian menu penyesuaian. Kemudian langsung saja kita klik di bagian menu penyesuaian. Selanjutnya, kita pergi ke bagian info dasar. Nah, di bagian info dasar inilah kita langsung pergi ke bagian URL channel. Pada bagian URL channel inilah, nantinya kita akan mengganti URL channel standar ini ke URL custom. Untuk langkahnya, langsung saja kita klik di bagian siapkan URL custom untuk channel Anda. Nah, untuk sebelum kita membuat URL custom, disini ada beberapa persyaratan yang harus kita lalui supaya kita bisa mengganti URL custom-nya. Disini, untuk persyaratannya yaitu memiliki 100 subscriber atau lebih. Kemudian, usia channel kita yaitu minimal 30 hari. Selanjutnya, memiliki foto profile yang telah di upload. Dan yang terakhir, memiliki gambar banner yang telah di upload. Jika teman-teman telah memenuhi persyaratan ini, maka teman-teman otomatis dapat mengganti URL custom sesuai daripada yang teman-teman inginkan. Kemudian, kita kembali dan disini sudah disiapkan untuk URL custom channel YouTube kita. Disini ada dua pilihan. Jika untuk URL custom yang disarankan oleh YouTube yaitu yang ini. Otomatis, sudah banyak perubahan ataupun perbedaan. Dengan yang tadinya banyak sekali campuran huruf dan angka yang tidak beraturan. Kemudian, di bagian URL custom telah disiapkan alamat ataupun URL sesuai daripada identitas channel YouTube kita. Yaitu disini baris informasi. Jika teman-teman ingin menambahkan huruf ataupun angka, langsung teman-teman klik di bagian ini. Kemudian, teman-teman bisa menambahkan huruf ataupun angka disini. Namun, disini saya ingin mengganti yaitu sesuai yang nama channel saja yaitu baris informasi. Kemudian, di klik. Setelah itu, langsung klik ke bagian publikasikan. Dan disini langsung kita konfirmasi untuk URL customnya. Dan kita klik ke bagian konfirmasi. Nah, jika telah selesai, langsung saja kita lihat apakah memang telah berubah melalui aplikasi YouTube-nya langsung. Baiklah, untuk memastikannya langsung saja kita buka aplikasi YouTube-nya langsung. Apakah benar-benar URL tadi telah berubah atau belum. Disini kita buka aplikasi YouTube. Dan ternyata URL customnya tadi telah selesai. Yang semula URL-nya ini panjang ataupun tidak beraturan, maka saat ini telah berubah menjadi URL custom yang lebih bagus dan mudah diingat. Sehingga kita mudah membagikannya ke grup ataupun ke sosial media kita. Salah satu contoh, bisa kita langsung tulis youtube.com terus slash. Kemudian kita tulis nama channel kita, maka otomatis channel kita akan ditemukan. Salah satu contohnya seperti ini akan saya tunjukkan. Di sini saya contohkan di bagian Google. Kemudian saya ketik yaitu youtube.com slash baris informasi. Baris informasi. Kemudian langsung kita cari dan otomatis akan langsung diarahkan ke channel YouTube kita. Nah, ini akan mempermudah ataupun channel kita ini ditemukan oleh orang lain. Sehingga dengan demikian, otomatis subscriber kita akan semakin bertambah jika kita bagikan link ini ke grup ataupun ke sosial media-sosial media kita. Baiklah, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya dapat berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa.